Nah ini dia, aktif banget indukannya bosku ya, dingin disini bosku ya Jadi buat kalian yang penasaran pergiasan galon bosku, jadi dia Wow, gila manta bosku ya, banyak banget Nah kita mau liat-liat ikannya gimana, ikannya aman atau enggak bosku ya Nih full bosku ya, spotnya buahnya bosku ya Oke jadi langsung aja kita pindahkan andraw-andrawnya bosku ya Soalnya kalau tank kecil ini kadang dia tuh Kalau panas ya, cuacanya lagi panas dia kena finrut sering bosku ya Disini kalian bisa liatin ada limbah tabus Bosku ini sudah genong telur bosku ya Ini perutnya udah besar banget ya Kalian liat tuh genong telur Nah ini dia, aktif banget indukannya bosku ya Dingin disini bosku ya Nih bosku ya, oke Nah semoga nanti jadi anak-anaknya, baby-babynya Oke jadi ini libatannya bosku ya, kita mau kasih makan bosku ya Nah ini ada cacing satu bosku ya, kita langsung aja kasih makan bosku ya Oke, kita gaskan bosku ya, coba Kita masukin apakah dimakan sama dia Cacingnya Tuh cacingnya jatuh bosku ya Mana indukannya, katanya indukannya harus kenyang terus bosku ya Nah itu udah keluar Nah makan dia bosku ya Makan, ini jantan atau betina bosku ya Kita liat mulutnya Oh, nah itu kalian liat perutnya udah agak besar bosku ya Oke Nah, jadi kita kasih lagi bos, kasih lagi, kasih lagi Kalian doain ya bosku ya Semoga libatnya kita jadi anak lagi bosku ya Nanti anaknya kita give way lah Atau tidak bosku lanjut lagi disini Kita lanjutin progres Nah nanti kalau udah mantap-mantap baru kita give way buat kalian Oke Gimana menurut kalian? Kalian komen lah bosku ya Doain ya, doain ya pokoknya Dan ini kan ikan bosku, bosku ini kan ikan kalian Karena kalian adalah bos, kita cuma admin kan disini bosku ya Oke Jadi Semangat semua bosku ya Doain bareng-bareng bosku ya Semoga jadi bosku ya Oke Nah itu makan lagi dia bosku ya Nih, sehat ya Kalian liat badannya aman semua ya Gak ada bekas Berantem Kayak gitu bosku ya Nah itu ada satunya lagi tuh Keluar tuh yang satunya lagi bos Tuh Gerai Yang satunya agak takut-takut bosku ya Jantannya mungkin yang takut-takut Betinanya bosku ya Oke Nah itu dia bosku ya Nih, 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 nih Nah itu Waduh Masuk mereka di sudut bosku ya Oke Kita lanjut lagi Kasih lagi, kasih lagi, kasih lagi, kasih lagi bosku ya Kasih banyak, kasih banyak, kasih banyak Semoga mereka makan yang banyak ya Nih Semoga kalian dapat bertelur dan menghasilkan baby-baby limbata yang cakep-cake Nih Kasih bosku ya Tapi kita agak jauh gini bosku ya Kalau dekat mungkin dia liat ya bosku ya Oke Kita kasih apakah mereka masih keluar atau udah kenyang bosku ya Oke Kita tunggu-tungguin Tungguin, tungguin, tungguin Tuh Tuh Cacingnya udah gerak-gerak itu bosku ya Belum juga didatangin sama mereka bosku ya Nah itu ternyata dia keluar makan ya bosku ya Nih, keluar makan lagi, nih Nah, 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 nah Nah, makan tadi bosku ya Jadi mereka tuh malu-malu bosku ya Kalau ada kita tuh malu-malu mereka keluar bosku ya Jadi tuh ada jantan, ada betina bosku ya Nah ini Nah ini, yang satunya udah di pojok sana, di belakang bos Nah ini dia bosku ya Apakah ini yang betina? Oh iya, ini yang betina bos Perutnya besar bosku ya Nih Perutnya tuh besar, itu gedong telur mungkin ya bosku ya Oke Nah, sedangkan yang kecil tadi perutnya tuh jantan Yang barusan makan itu jantan bosku ya Mantap bosku ya Semoga mereka tuh tumbuh besar bosku Oke, doa kali ini adalah anugerah buat bosku Oke, kita doa semua supaya jadi Nanti bosku punya baby limbata banyak ya Yang lain kita give buat kalian Yang lain koleksi bosku Yang lain kita lepas ke alam Supaya alam kita tetap lestari bosku ya Apalagi alam-alam yang dulunya tuh Banyak banget limbata Sekarang sudah mulai dikit kan sekarang Karena banyak yang nangkap-nangkap serok-serok Termaksudnya bosku juga suka nyerok-nyerok Jadi kita kembalikan habitannya Kita pairkan disini anak-anaknya Kita lepas di alam-alam Di tempat-tempat spot-spot Yang dulu banyak limbata Sekarang sudah tidak ada limbata Atau tidak tempat-tempat yang belum ada limbata Kita masukin limbata bosku Kalian doain semoga Fairnya sukses selalu Jadi proven bosku ya Oke, gas kali Nah disini kalian bisa lihat Lihat si semok Ini semok Wuh, sudah orange parah bosku Disini orange lari-lari ke merah bosku ya Oke Nah, ini pakannya biasanya magot Udang red Nah, kebanyakan juga bos bosku Kasih udang elite Pokoknya pigment red semua Dari produk bos-bosku ya Nah, kalian bisa lihat warnanya udah naik kan Nah, terus sekarang kita naik Disini ada progresan bos-bosku yang jarang kalian ketahuin Nah, ini disini ada red Nah, red progress bos-bosku Nah, ini udah gigit kaca bosku ya Tuh, gigit kan Kalian lihat ya Dekat ya Lihat dari situ ya Satu, dua, tiga Nih Oh, gigit kaca kan Yes Oh, gigit kaca bosku ya Jadi kalian lihat cabung-cabungnya tuh udah naik semua bosku ya Sampai atas Jadi kita mau buat cabung-cabungnya menjadi bunga gitu bosku ya Oke Nih, kalian lihat ini Warnanya juga sudah oke naik bosku ya Kita next lagi kalian dulu Wih Ini cabung-cabungnya udah jadi bunga Bunganya tuh numpuk bosku ya Ini cakep banget dengan progresan yang kedua nih bosku ya Nah, ini kita doain aja Semoga makin bagus Kita mau naikin warnanya pakai maggot elite ya Biar makin cepat Nanti ikut kontes bosku ya Untuk progres masih masuk Terus kita next lagi disini bosku ya Nah, ini kalian lihat Wih Bunganya istimewa bos Dia ini udah cabung-cabung bunga bosku ya Padahal ukurannya ini masih 20-an gitu bosku ya Oke Tetapi kalau kalian lihat progres Kaliannya udah agak kelewat nih bosku ya Sudah tidak bisa ngejar lagi bosku ya Oke Nah, terus kita next lagi disini Wah, ini ada yellow bosku yang lihat ini Wah, ini cabung-cabungnya sudah jadi bunga bosku ya Udah ngikat Padahal ini masih cilik Ini ukurannya 20-an 19 Ya, hampir 20 lah bosku ya Nih, bunganya udah mantap bos Kalau untuk pakan-pakan sini bosku Biasa kasih udang red Magot red Magot elite Jangan lupa juga bosku-bosku Kasih doping bunga bos Biar bunga-bunganya Cabung-cabungnya tuh jadi bunga disini bosku ya Dan beberapa yang cabung-cabung udah jadi bunga Itu bosku-bosku pake pakan serangga bosku ya Oke, terus kita next lagi disini Nah, ini ada progresan bosku-bosku Udah cabung-cabung Oke, nah ini simet bosku ya Dan dia ini barbar bosku ya Ini gigit kaca Ini cilik aja gigit-gigit kaca bosku ya Nah, ini cabung-cabungnya udah muncul semua bosku ya Nah, tapi masih halus-halus Karena ukuran ikannya juga sendiri kecil Nah, kita next lagi Ini progresan bosku-bosku satu Kalian bisa lihat ini Nah, ini cabung-cabungnya sudah mantap Dan dia semi-semi batik-batik Gimana gitu bosku ya Keren lah bosku ya Ini cabungnya, ini mantap Oke, kita next lagi disini Ada limbata tangkapan alam bosku-bosku nih Udah aktif nih bosku ya Jadi caranya kalau tangkapan alam Kalian kasih full ketapang Pekat sekali bosku ya Airnya agak setengah dikit gini Nanti lama-lama dia tuh aktif Selama 2 minggu aktif bosku ya Oke, terus kita next lagi Disini ada asiatikannya Asiatikannya ini gondrong galak bosku ya Sat-sat ini beli di Mamat Dan Mamat itu dia dapatnya di Animal Home 14 bosku ya Di Surabaya, si Korobi ya Cakep ya bosku ya Cakep lah, kalian mau nggak ini? Mau nggak, beli nggak nih? Nah, nggak boleh kalau yang ini Disini ada orang T-Baby Mungkin ada yang mau Ini rapi nih bosku ya Barnya tuh cakep bosku ya Terus udah mulai orange bosku ya Oke Nah, nanti bos-bosku mau pindahin ke depan bos Dan juga di bawah disini ada Aurantibos-bosku Ini orange banget nih bosku ya Orange Hanya birunya mulai berkurang Nanti kita mau naikin birunya juga bosku ya Kasih udang blue juga Nah, ini bos-bosku kasih Maggot Elite Kebanyakan nih bosku ya Jadi agak orange-orange segini bosku ya Terus kita next lagi Disini ada asiatika yang full dot Dulunya mahal bosku ya Bos-bosku beli aja 1,2 ya Oke, kita lanjut lagi Disini ada Baby Limbata bosku ya Ini Baby Limbatanya aman semua bosku ya Ada beberapa yang metong bosku ya Oke Jadi ini indukannya emang kita pisahin disini Nah, ini indukannya ada disini ya bosku ya Jadi ini Baby-nya aman Jadi ada satu yang paling besar sendiri disini Jadi ini kasih makannya tuh cacing sutran Cacing sutra aman bosku ya Tapi ada beberapa yang mati ya Ternyata Ngurus Baby Limbata susah juga bosku ya Tidak semuanya tuh hidup Ada yang metong bosku Gila-gila ya Mungkin kalau anaknya sekitar 200-300 gitu ya Mungkin yang selamat 150 Atau mungkin 100 aja bosku ya Ya mungkin seleksi alam lah gitu bosku ya Oke, jadi ini dia Limbata-Limbatanya Baby Limbata Jadi nanti kita mau lanjutin lagi Entah mau dijual atau di giveaway buat kalian Limbata Bali asli Kali ini bos-bosku mau pindah beberapa ikan Andrao Yang di tank samping sini Dekat kamar mandi bos-bosku Bos-bosku mau pindahin ke tank-tank besar ya bosku di outdoor Nah, emang outdoor panas sih Emang gak cocok buat Andrao Tetapi Karena di luar itu suhunya dingin Jadi cukup lah bosku ya Kalau kena matahari Gak lama lah bosku ya Kena matahari Cuma bentar aja Kalau gitu langsung kita tegang Oke, jadi langsung aja kita pindahkan Andrao-Andrao-nya bosku ya Soalnya kalau tank kecil ini Kadang dia tuh Kalau panas ya Cuaca-nya lagi panas Dia kena finrut sering bosku ya Jadi lorsalnya itu agak rusak-rusak Nah, ekornya juga agak rusak Oke Jadi kita pindahkan aja di tank yang lebih besar Kalau di luar kan gede kan Tank-nya kan bosku ya Jadi tank lebih besar kayak gini lebih aman bos Soalnya kalau Andrao tuh manja air ya bosku ya Oke Apalagi kalau tank kecil kan cepat banget tuh amoniaknya bos Kalau tank-tank besar kayak gini kan volume airnya lebih besar nih bos Jadi ikannya lebih aman lah bos ya Oke, kita lanjut lagi bosku Kita lanjut lagi guys Jadi rencananya disini tuh nanti baby auranti semua bosku ya Nanti auranti yang di samping ini Yang kecil ini Nanti akan dipindahkan lagi ke tank besar ya bosku Oke Kalian lihat ini Nanti kita kasih tanaman bagian atasnya bosku ya Nah, biar ada pengurai amoniaknya bosku ya Kotoran-kotorannya Nah, kalian lihat tuh cakep ya bosku ya Oke, nanti kita kasih tanaman Biar untuk menyerap amoniaknya bosku ya Dan juga disini kan ada pasir-pasir nih Buat rumah bakteri ya bosku ya Oke, jadi saatnya kita pindahkan aja ya Asetikanya bosku ya Yang besar di sebelah sana aja Nih, full buatku ya Spotnya buahnya bosku ya Oke, kita masukin nih Asetikanya bosku ya Di background hitam Biar badannya tuh pekat bosku ya Hitam nih Kalian bisa lihat Udah masuk dia di dalam Tuh Biar badannya hitam nanti bosku ya Nah, jadi kita pakai Background hitam Oke, kita pindahkan bosku ya Oke, sekarang kita masukin androhnya bosku ya Androhnya masuk ke sini ya Oke Nih, masuk dia Mantap Oke, sekarang kita lanjut lagi Lihat progresan galon bosku di atas Oke, kalau gitu langsung kita gaskan ke atas Naik tangga bos Tuh tangganya di atas nih bos Gaskan Nah, ini pakannya Yang lain belum dimakan bosku ya Tapi nanti dimakan Barusan tadi bosku kasih ya Oke Biasanya mereka makan dikit-dikit Lama-lama habis bosku ya Tetap juga dimakan itu bosku ya Yang belum dimakan Oke Tuh bunyi Makan Makan ya bosku ya Jadi ada yang tipenya rakus banget Ada juga yang makannya kurang Karena ini baru banget ya bos bosku buat ya Nanti kata teman-teman sih yang progres galon Biasanya sampai Seminggu gitu bosku ya Baru ikannya udah terbiasa dengan progresan galon Mereka sudah terbiasa di tempat ini galon Baru makannya itu normal lagi bosku ya Oke, kita mau lihat ikannya Nah, ini ikannya bosku ya Kelihatan dia di bawah Ini ikannya Tuh, tuh, tuh Dorsalnya gerak Nah, ini dia bosku ya Aman aja Gak ada yang metong bosku ya Kita coba lihat satu-satu Ini selamat Aman Aman ya bosku ya Nih Oke, oke Mana dia bosku ya Nah, ini dia bosku ya Bagian sudutnya Nah, itu yang gerak itu Nah, yang gerak Yang gerak-gerak Itu dia Tandanya masih aman bosku ya Oke Nah, menurut kalian ini kebanyakan daun Gak sih? Kayaknya ini kebanyakan daun deh Banyak orang itu gak pake daun banyak sih bosku ya Daunnya cuma satu helaya aja bosku ya Nah, buat kalian yang ngerti progresan galon Komen di bawah ya Bosku masih Ya, masih baru nih pak bos Jadi, sekian update-an progresan galon kita di atas ini bosku ya Jadi, thank you buat kalian yang sudah nonton bosku Dari awal sampai habis kayak gini Thank you buat kalian yang sudah temani bosku Dan jangan lupa ikutin giveaway bosku Dan sampai jumpa di video berikutnya Bye guys Sub indo by broth3rmax